Masih ingat, mu'ajizat pertama, Rasulullah SAW saat lahir ke muka bumi. Ingat, Nabi itu sebelum dilantik menjadi Rasul, dalam usia 40 tahun, turun surah Al-Alaq, itu diberikan oleh Allah keistimewaan tanda-tanda ke Nabian. Apa di antara tandanya? Allah perjelas nasab keturunannya sampai Nabi Adam, padahal lahirnya itu ayahnya sudah wafat. Nah, di lahir beliau, ayahnya wafat tapi nasabnya diperjelas sampai Nabi Adam. Sehingga jelas, orang tidak bisa menyoal. Ini orang tidak jelas nih, kan suka ada begitu ya, tiba-tiba datang menerangkan sesuatu, siapa itu? Itu tidak jelas. Bahkan sekarang sering muncul statement, siapa sih Ustadz itu? Itu Ustadz tidak jelas. Nabi tidak bisa disoal, karena semuanya jelas. Nasabnya jelas, keturunannya jelas, kemuliaannya jelas, ilmunya jelas. Jadi kalau orang mau menyoal, tidak punya peluang. Siapa kamu Muhammad? Saya jelas keturunannya. Muhammad SAW bin Abdullah, bin Abdul Muttallib, bin Hashim, bin Abdu Manaf, bin Kusay, bin Murab, bin Kilab, bin Kaab, bin Ghalib, bin Fihir, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaima, bin Mudrika, bin Ilyas, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Addi, bin Adri, bin Muqawam, bin Nagur, bin Tadi. Bin Ya'arub, bin Yastub, bin Nabit, bin Ismail, bin Ibrahim, bin Azhar, bin Azhar, bin Nakhur, bin Abir, bin Kinan, bin Arfah, Shad, bin Sam, bin Nuh, bin Nuh, bin Mikhail, Matushala, bin Kinan, bin Anwas, bin Tith, bin Adam, A.S. Coba ulangi. Jelas. Jelas. Jadi orang tidak bisa nyoal, itu mu'jizat. Keistimewaan pertama, sebelum Allah kemudian angkat menjadi Nabi dan Rasul, di usia 40 tahun. Kalau ibu ditanya, kamu jelas nggak? Jelas. Apa binnya? Bin Bani Adam. Itu bocoran dari Al-Quran. Jadi kalau ditanya, keturunan siapa kamu? Adam. Tahu dari mana? Allah yang nyampaikan langsung. Apa kata Allah? Bani Adam. Jelas ya? Baik. Jelas.